selamat menikmati dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jangka, penghapus, dan kertas gambar berikutnya ada jangka jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang berfungsi sebagai pensil untuk menggambar atau untuk menggaris gambar berikut adalah contoh dari jangka seperti itu alatnya yang kalian lihat di monitor mungkin kalian juga sudah pernah lihat bahkan sudah pernah memakainya untuk gambar yang saya tampilkan mungkin itu gambar jangka untuk model-model yang sekarang pensilnya bisa diganti berdasarkan penggunaannya jangka terbagi atas satu jangka besar digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100-200mm yang kedua ada jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20-100mm dan yang ketiga ada jangka kecil digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5-30mm menggunakan jangka jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran jangka mempunyai dua kaki ujung kaki yang satu dari logam runcing yang diperkuat dengan skrup sedangkan pada kaki yang lain dapat diisi dengan ujung pensil atau track pen berikutnya ada penghapus penghapus atau stip merupakan salah satu perlengkapan alat tulis dari karet lembut yang mampu menghilangkan tanda yang dihasilkan dari pensil penghapus kenyal seperti karet dan seringkali berwarna putih atau hitam atau hitam maaf namun seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman stip mulai berwarna-warni ya mulai warna hijau, kuning, biru, pink atau yang lainnya dan berikutnya ada kertas gambar kertas gambar digunakan sebagai media untuk menggambar kertas gambar mempunyai ukuran panjang dan lebar sebagai standar ukuran pokok dari kertas gambar diambil dari ukuran A0 ukuran pokok kertas gambar yang sudah terstandar adalah ukuran A0 dengan panjang 1189 dan lebarnya 841 mm sedangkan untuk mendapatkan ukuran kertas gambar yang lain tinggal membagi 2 yaitu kertas ukuran A1 didapat dengan cara A0 dibagi 2 itu ukurannya 841 mm x 594 mm dan yang kedua ada A2 A2 didapat dengan cara A1 dibagi 2 yaitu dengan ukuran 594 mm x 420 mm berikutnya A3 ukuran A3 didapat dengan cara A2 dibagi 2 yaitu dengan ukuran 420 mm x 297 mm dan A4 didapat dengan cara A3 dibagi 2 yaitu dengan ukuran 297 mm x 210 mm dan ada A5 A5 didapat dengan cara A4 dibagi 2 yaitu dengan ukuran 148 mm x 210 mm dan yang terakhir ada A6 A6 didapat dengan cara A5 dibagi 2 yaitu dengan ukuran 105 mm x 148 mm berikut adalah pembagian ukuran kertas gambar yang pertama ada A1 A2 A3 A4 A5 dan A6 yang bisa dilihat di monitor yang B ukuran standar kertas gambar sesuai standar ISO 2016 sesuai standar ISO dan NNI ukuran kertas gambar ditentukan seperti terlihat pada tabel di bawah agar lebih rapi kertas gambar diberi garis tepi C pada tabel adalah ukuran tepi bawah tepi atas dan tepi kanan sedangkan tepi kiri untuk setiap ukuran kertas gambar ditetapkan 20 mm hal ini dimaksudkan untuk membundel jika kertas gambar dibundel gambarnya tidak akan terganggu yang berikut adalah contoh standar kertasnya ukuran kertasnya lebarnya panjang tepi kiri untuk tepi kiri sama semua 20 mm untuk tepi lain itu berbeda-beda berdasarkan dengan ukuran kertasnya dari A0 sampai A3 itu ada 10 mm dan A4 sampai A6 itu 5 mm kertas gambar dengan garis tepi berikut contohnya yang tadi sudah dijelaskan ini tepi kiri dengan garis tepi ini diibaratkan ini kertas ya garis yang di luar itu kertasnya untuk garis tepinya itu garis tepi kiri jaraknya 20 mm untuk sisi lainnya ini yang tadi dijelaskan C C, C, C ada 3 itu tadi bermacam-macam ya ada yang ada yang 10 mm dan ada yang 5 meter tergantung ukuran kertasnya seperti itu dan sekian untuk penjelasan kali ini untuk penjelasan tentang alat alat bahan atau perlengkapan untuk gambar teknik mulai dari pensil sampai dengan kertas di pertemuan berikutnya mungkin kita akan sedikit membahas tentang teknik atau cara menggambar di gambar teknik itu seperti apa atau aturan-aturan yang akan berlaku di gambar teknik itu seperti apa kurang lebihnya mohon maaf di penjelasan kali ini akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh